Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin kue lapis talas bogor Ini rasanya enak banget Super lembut, empuk, gak bikin seret di tenggorokan Ini rasanya tuh beneran deh Mirip banget sama kue lapis talas bogor yang aslinya Pokoknya teman-teman wajib cobain bikin di rumah ya Kalau teman-teman mau tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Simak ya videonya sampai selesai Pertama siapkan wadah Lalu pecahkan 4 butir telur suhu ruang Tambahkan 165 gram gula pasir 1 sendok teh SP Boleh ganti pakai ovalet atau TBM Setengah sendok teh vanili cair Boleh pakai vanili bubuk Nah ini kita mixer menggunakan kecepatan awal rendah Sampai kecepatan paling tinggi Hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Untuk waktunya kurang lebih 8-10 menit Atau sesuaikan aja dengan mixernya masing-masing Nah seperti ini ya Ini adonannya udah mengembang putih, kental dan berjejak Ini udah cukup Sekarang akan aku matikan mixernya Nah teksturnya udah bener ya Kayak gini Kemudian tambahkan 130 gram terigu protein sedang 20 gram tepung maizena Nah ini disaring ya Untuk memastikan tidak ada yang bergerindil Nah ini kita mixer lagi sebentar Pakai kecepatan paling rendah ya Asal tercampur Oke ini udah cukup Jangan terlalu lama Supaya adonannya tidak turun Sekarang kita masukkan bahan cairnya Aku pakai 1 bungkus santan instan Ini yang kemasan 65 ml ya Lalu 40 gram susu kental manis 100 ml minyak goreng Nah ini kita aduk ya Hingga tercampur rata Aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik Dari bawah tarik ke atas seperti ini ya Oh iya jangan lupa tambahkan sedikit garam Biar rasanya lebih enak Kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Nah ini udah bener-bener tercampur rata Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar ya Biar hasilnya tidak bantet Sekarang ini akan aku bagi 2 sama rata seperti ini Selanjutnya aku akan beri pasta talas atau taro Sebanyak 1 sendok teh atau secukupnya Dan di wadah satunya cukup beri pewarna makanan warna kuning Sebanyak 2-3 tetes aja Kita aduk hingga tercampur rata Nah biar warnanya lebih cantik Aku beri pewarna makanan warna ungu Sebanyak 3 tetes Nah hasilnya seperti ini Kalau mau warnanya yang lebih gelap Bisa ditambah lagi pewarna ungunya Kemudian kita aduk adonan yang warna kuningnya Sampai rata ya Oke ini udah rata Adonannya udah siap buat kita kukus Disini udah aku siapin loyang persegi Ukurannya 18 x 18 cm Tingginya 7 cm Udah aku olesin margarin dan ditaburi tepung terigu Untuk bagian bawahnya aja ya Untuk pinggirannya biarin kosong aja Tidak perlu diolesin margarin Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang Nah ini aku masukkan yang warna kuningnya dulu ya Kita tuang semuanya Kalau udah kita hentakkan beberapa kali Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam Sebelumnya udah aku panasin kelakat Atau panci kukusan Nah ini kelakatnya udah panas Kita masukkan adonannya Untuk yang pakai panci kukusan Jangan lupa tutupnya lapisin Pakai serbet atau kain yang bersih ya Kita kukus selama 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit dikukus Ini lapisan warna kuningnya udah kokoh Kita tuang lapisan rasa talasnya Nah ini kita tuang semuanya ya Ratakan seperti ini Kita kukus lagi selama kurang lebih 20-25 menit Atau hingga matang Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit dikukus Ini bolunya udah matang Kita angkat Ini hasilnya bagus banget Mengembang sempurna Mantap Langsung aja kita keluarkan dari loyang Bantu sisir pinggirannya Menggunakan spatula seperti ini Beri alas dan dibalik Kita buka pelan-pelan Alhamdulillah hasilnya bagus Aku langsung pindahkan ke tatakan kue Kemudian biar bagian pinggirannya rapi Dan lapisannya terlihat Kita potong bagian pinggirannya Tipis-tipis aja ya Nah seperti ini Ini potongannya bisa kita cemilin Bisa kita makan Jadi jangan dibuang ya Tuh hasilnya cantik Lapisannya pun terlihat Mantap ya Nah kalau kuenya udah benar-benar dingin Sekarang aku akan beri topping Pakai buttercream Nah buttercream ini aku bikin sendiri ya Untuk rasanya enak Gak ngendal di lidah Untuk resepnya udah pernah aku share Nanti aku simpan di kolom deskripsi ya Linknya Teman-teman bisa lihat aja disana Nah ini kita ratakan Boleh tipis ataupun tebal Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Kemudian atasnya kita beri parutan keju secukupnya Nah ini dia Bolu lapis telas bogornya udah selesai Aku bikin Hasilnya cantik banget Rasanya enak Empuk Lembut banget Bisa teman-teman lihat Dari potongannya itu Berasa teksturnya lembut banget Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini Karena ini beneran deh Rasanya mirip sama yang aslinya Ini cocok untuk oleh-oleh, suguhan tamu Atau untuk cemilan di rumah Teman ngopi ini pas banget ya Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba Wassalamualaikum Wr Wb Bye-bye